Selamat datang para pecinta game RPG, berkali lagi di tier list One Punch Man Destroyers karakter, kipsack, dan awaken pasif level 2. Oke disini kita langsung aja mulai, di bandernya Atomic ya jangan lupa. Nah yang pertama ini kita bahas dulu untuk tier list karakter One Punch Man di bander Atomic. Mungkin yang di tier B ini diisi car-car lama, yang kemungkinan udah gak metanya lagi. Lanjut di tier A, disini diisi Genos ya, ada FF, Garo juga, ada Core, kedua Core disini aku kasih di bawah sih. Gak di bawah juga sih, ini masih oke lah menurutku. Karena dia masih dipakai di Dojo juga kan. Ada Sweary juga, turun sih. Karena memang grappler-grappler ke depan atau yang sekarang SSR+, metanya SSR+, itu memang lebih bagus sih. Ya namanya juga SSR+, untuk si Zombie Man masih rada tinggi, karena dia masih kepake ya. Kepake banget malahan ya, di boss, karena injury-nya cuy. WDM, oke, nyamuk, udah pasti oke. DK, DK, oke ya, non-crit damage free-nya masih, bukan non-crit damage ya, ulti damage free, sorry, ulti damage free-nya. Kan dia juga limited terakhir ya, di high tech ya, setelah dia kan udah masuk eranya CE, dia hitungannya terakhir. Tapi sayang sekali dia masuknya lewat HBU, itu aja sih. Nah, kedua car nih kakak beradik gini ya, masih oke ya menurutku ya. Tinggal nebeng super berseknya Geryu, masih mantap ya. Tapi menurutku kalau disuruh milih, milih siapa bang? Diantar Fubuki sama Tatsumaki. Kalau aku ya, kayaknya Fubuki cuy. Fubuki ya kalau aku ya. Lanjut lagi ada si Monyet. Ini bisa ultinya, eh bukan ulti sih, pasifnya ya, minus attack ya. Ultinya char up damage, bukan ultinya juga sih, damage-nya pokoknya. Terus sayang sekali si Sonic ini aku turunin karena, karena ini, pertama dia ini speed buff dan udah ada penggantinya, yaitu si King. Yang kedua, dia ini duelist. Jika masuk di squadnya Geryu, otomatis dia masuk di free slot. Sedangkan free slot terbaik sekarang udah diisi 2 char duelist, yaitu ada si MB sama ada si Atomic. Ini menurutku ya, buat kalian yang gak disetuju mungkin bisa komen sih alasan kalian. Nah, untuk Gail Win, sebenarnya dia ini masih top tier. Tapi kemarin ada sedikit miss ya. Dia, bulan lalu dia ini di tier S. Tapi dia aku naikin sekarang, karena stunnya dia masih OP cuy. Masih kepake lama gitu loh, sebelum Goketsu. Si ini masih bagus, CE. Boros masih oke juga, charnya ya, charnya masih oke. Karena dia masuk slot grappler, eh, masuk slotnya Geryu core, esper. CK gak usah ditanya, dia ini preman-nya, masih jadi preman di hero side ya. Nah, ini preman di, eh, sorry. CK preman-nya di monster side. Dan MB masih jadi preman-nya di hero side. Gila kok. Dan ada metacore terbaru, yaitu si Geryu masih memencaki tier SS. Dengan ini King, sayang sekali King dapetnya harus membakar duit dulu sih. Tapi ya no problem, dia tiernya masih tinggi ya. Apalagi speed buff-nya masih oke juga. Silver Fang, masih kukasih kesempatan dia sebenarnya. Dia masih ada di tier SS. Tapi sebenarnya, kalau milih si Silver Fang apa si Galwin, aku mending si Galwin cuy. Lebih berguna setunya dia gitu. Biarpun sama-sama grappler gitu. Grappler yang satunya pake si CK ya. Dan yang terakhir ini ada Atomic Samurai. Kedatangan char baru duelist yang makan free slot. Ya, Atomic ini bagus nggak bagus? Bukan bagus nggak bagus. Bagus dan bagus. Karena dia bisa cutting max SP. Terus bisa, apa ya? Bisa nambahin, eh itu kan di KS-nya ya. Dia bisa ulti follow up juga. Ketika nge-trigger unyielding atau ngewafatin teman. Eh, lawan. Lari. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke tier list KS ya. Atau keepsake OPM. Itu yang paling bawah ini mungkin diisi car-car lama. Yang sudah bukan eranya lagi ya. Ini ada bom yang nggak perlu KS. Si Jabrik sebenarnya perlu. Tapi lihat metanya dulu. Karena dia kan ketergantungan dengan bom juga kan. Ada si Yombie Man nggak perlu KS juga. Terus ada si Boros. Boros masih bisa didapetin ya. Tapi kalau di server Induk ya. Kalau di server saya udah nggak sih. Di server Induk itu bisa didapetin dari tiket merah. Bersama dengan ini. Si Garo. Lanjut lagi. Tapi kalau KS-nya Garo nggak tau ya. Dapet dari mana ya bisa ya. Kalau si Boros kan di rate up. Gacha 180. Udah dapet KS-nya. Itu di server Induk. Kalau di server saya nggak tau ya. Ini juga nggak perlu KS. Swiryu. Swiryu sebenarnya kalau menurut gue ya. Dia perlu KS cuy. Naikin damage-nya ya. Tapi ya aduh. Udah grappler SSR Plus udah pada banyak. Dan memenuhi slot di Garyukor. Perlu cukup 2 aja sih. CK sama Gilwin itu udah OP banget sih. Untuk grappler slot ya. Slotnya Garyukor. Ada si ini juga. WDM masih tinggi. Apalagi nanti kedatangan Garo ya. Dia naik lagi. Tapi Garo Awaken 2. Karena ngasih buff ke teman yang punya Anjil Ding. Si ini. Bagus. Masih bisa. Bukan masih ya. Bisa. Follow up dari ronde awal. Tatsumaki sama Fubuki. Ini masih oke banget. Apalagi kena super bersiknya. Garyuk. Sonic. Kuturunin ya. Mungkin alasannya kayak yang di char tadi sih. Lanjut. Bagus ya. Masih oke ya. Naikin attacknya. SF. Gak perlu. Gak perlu KS. Perlu charnya doang lah. Ya minimal KSnya itu. Membuka jalan ke P5nya. Terus naikin dodge-nya dia jadi 50%. Itu aja sih. Menurutku ya. Nah ini. Gilwin. Dengan 3 stun. Masih oke ya. Dia itu turunnya mungkin ya. Turunnya Gilwin. Itu saat kedatangan Goketsu. Dia baru kuturunin. Karena jujur ya. Kalian bisa lihat nanti ya. Di Endless Battlezone Final. Itu masih memakai Gilwin. Sampai eranya Goketsu. Hadir. Coba catat itu ya. Ya mungkin beda cerita ya. Nanti kalau ada lagi diloncat-loncatin gitu charnya. Finger fun tau sendiri lah ya. Ada CE juga. Masih oke ya KSnya. Apalagi boros ya. Di boss. Boh. Mantap juga ya. CK. CK ini perlu gak perlu. Tapi menurutku ya. Perlu KS. Karena biar healnya ya. Regennya ini. Bagus ya. MB. Wah ini emang gak usah ditanya ya. Udah pasti ya. Tiernya SS. KSnya ini. Nambah target follow up. Sama dia ngebuka jalan ke P5 ya. Bisa. Immune extra damage dari awal lah. Mantap juga pokoknya nih. Si MB nih. Masih jadi premanya di hero. Bahkan ya. Di era core Geryu dia masih jadi preman sih menurutku sih. Lanjut lagi core Geryu. Udah pasti ya. Dia core. Dan bisa ngasih super. Eh. Super bersek ke semua teman. KSnya. Si King bisa nge-steal 3 biji. Dan bisa nge-heal all ya. All. Ke semua teman kayaknya. Kalau sebelumnya tuh 3 kalau gak salah. Nah. Atomic. Ini dia cuy ya. Preman. Terbaru. KSnya itu naikin attacknya dia. Jadi 750. Terus. Bisa ngasih. Durasi unhielding core Geryu. Plus 1 ke semua teman ya. Mantap jiwa cuy ini cuy. Oke. Kita lanjutkan lagi di tier list awakens passive level 2. Dari. Car-char SSR Plus di One Punch Man The Strangers. Yang pertama ini ada si monyet. Kukasih tier S. Karena awakens 2 nya itu return to battle jadi 2 kali. Sedangkan dapetnya awakens 2 dia. Ini cukup susah ya. Harus. Aku gak tau ya. Aku lupa men ya. Di 1 event yang pertama dulu itu dapet. Dapet stun awakensnya si Geryu itu berapa biji sih. Kalau 1 doang. Berarti. Untuk comebacknya kan juga 1. Berarti cuma dapet 2 ya. Nah kalau mau awakens 2 kan. Butuh 3 ya. 1. Untuk ngefuse jadi SSR Plus. 2. Untuk naik ke awakensnya 2 kan. Jadi gak bisa ya kalau F2P ya. Harus beli batu awakens 2 nya dia. Lanjut lagi di CE. CE ini nambah anjingnya ya. Lebih signifikan. Tapi gak nambah durasinya. Ya. 4. Eh 3 turn ya. 3 turn masuk turn ke 4 itu udah hilang. Itu. Udah nyusahin cuy asli. Apalagi meta sekarang tuh metanya agak lama ya. Agak lama sebelum hadirnya atomic. Anjir. Tapi udah. Udah ada atomic ya. Bisa cutting-cutting durasi. Itu lebih lebih cepat lagi sih. Boros. Ini. Lebih tinggi. Tiernya. Awakens 2 nya dia daripada KS nya ya. Karena dia bisa ngetank juga gitu. CK. CK perlu gak perlu. Kalau kalian sultan ya monggo ya. Tapi. Dia awakens 2 nya bisa. Balik lagi ke pertempuran. Kalau dia mati. Cuma terjadi 1 kali. Tapi syaratnya harus ada char. Yang masih berdiri tegak. Di arena. Kalau gak ada. Gak ada. Gak akan terjadi. Return to battle. Susah sih bro. Yang bisa. Yang. Kalau kulihat selama ini ya. Di turnamen English Battlezone juga. Itu. CK yang terakhir berdiri. CK. Kalau dia mati yaudah gitu. Gak terjadi. Return to battle gitu. Lanjutnya untuk MB ini. Sudah pasti OP bro ya. Dengan nambah. Apa namanya. Reborn ya. Atau bangun tidurnya dia. Jadi 4 bro ya. Mantap jiwa ini. Pokoknya masih jadi preman ya. Sebelum DSK keluar ya. DSK keluar. Dia kena. Sticky. Gak bisa follow up sama sekali dia. Ya gak dia juga sih. Semua char yang bisa follow up. CK pun gak bisa gitu. Kalau kena sticky tapi ya. Lanjut lagi. Garyukor ini menurutku. Sultan only ya. Karena. Awakken 2 nya ini. Nambah energy. 1 biji. Nah kalau awakken 3. Nambah 2 energy. Per round. Ketika punya char. Di line up. Yang bisa follow up ya. Eh. Ketika. Di team. Ada char. Yang punya. Bocil. Ataupun. Punya drone. Yang bisa follow up. Pokoknya. Itu nambah itu durasinya. Terus king. Masih. Cukup. Tinggi menurutku. Dengan dia ini. Membakar. Stone. Hero. Di speed. Nambahin. Value nya dia. Sebagai speed buff. Begitu cuy. Terus. Dia drone nya juga nambah 1. Otomatis. Damage nya dia juga naik. Damage drone nya sorry. Jadi kali 2 kan. SF. Gak perlu bro. Apa ya. Aku lupa cuy. Ini awak yang 2 nya. Yang ku ingat. P5 nya sih. Bisa nambah. Evade. Evade nya dia. Jadi 50%. Terus. Atomic. Ini mah. Gak usah ditanya bro ya. Jadi. Ini tuh. Bisa nurunin. Attack ya. Minus attack. 40%. Kalau gak usah. 40%. Terus. Awak yang 2 nya ini ya. Terus. Bisa ulti follow up. Tanpa trigger. Unyielding. Atau. Ngewafatin. Enemy. Atau. Lawan. Nah sebenarnya. Ngewafatin enemy. Atau kagak itu. Untuk sekarang ya. Itu gak. Gak. Gak terlalu berpengaruh ya. Tapi. Ngaruhnya nanti. Pas eranya. Gyoro ya. Karena dia bisa nge silence. Yang kena silence. Itu cuman bisa nge basic attack doang. Nah. Si atomic ini. Naik value nya disitu. Awakin 2 nya. Tapi gak lama sih itu sih. Nanti ada DSK hadir. Dia gak bisa follow up juga man. Sama aja sebenarnya ya. Oke. Temen temen. Jadi seperti itu. Tier list. Karakter. Kipsack. Dan awaken passive purple 2. Di bannernya. Atomic samurai. SSL plus. Mungkin ada koreksi. Atau tambahan. Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video. Dan terima kasih. Dua kali ya gue. Setiap video. Terima kasih dua kali. Mantap juga. Tidak. 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 sub indo by broth3rmax